Saudara sebuah pesawat kargo mengalami kecelakaan di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Senin pagi. Pilot pesawat naas tersebut meninggal dunia. Pesawat smart yang membawa kargo berupa bahan makanan dari Timika menuju Ilaga pada Senin pagi tadi, kecelakaan saat akan mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Setelah pilot yang meninggal dunia, seorang kopilot juga terluka dan dilaporkan dilarikan ke Puskesmas, Ilaga. Aktivitas penerbangan di Bandara Ilaga untuk sementara dihentikan. Informasi lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Findi Rakmeni di Jayapura, Papua. Findi, selamat siang. Apakah sudah ada informasi awal sebenarnya penyebab jatuhnya pesawat kargo ini apa? Ya, selamat siang Pak Sekalis dan juga Saudara memang terkait dugaan kecelakaan pesawat kargo smart air tadi pagi di Bandara Aminggaru, Ilaga. Memang saat ini dari keterangan Kepala Bandara Ilaga, Herman Sutija menyatakan bahwa dugaan sementara jatuhnya pesawat ini adalah, atau penyebab kecelakaan ini adalah cuaca buruk yang ada di sekitar bandara pada saat pesawat ini akan mendarat. Namun, Herman Sutija menyampaikan bahwa untuk memastikan atau lebih jelasnya memang saat ini pihaknya masih menunggu KNKT yang akan melakukan penyelidikan berkait penyebab jatuhnya pesawat ke smart air pada menit pagi tadi. Baik, jadi dugaan awal meskipun masih akan ada penyelidikan lebih lanjut adalah karena cuaca buruk jatuhnya smart air yang membawa kargo ini. Lalu, Findi, bagaimana kondisi korban saat ini? Pasca pesawat smart air jatuh, saat kejadian ada berapa kru atau penumpang yang ada di dalam pesawat? Ya, memang untuk terkait kru atau penumpang yang ada di dalam pesawat memang sejauh ini, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pesawat ini tidak membawa penumpang, hanya membawa bahan pokok dari Keupatan Timika menuju Keupatan Puncak. Dan di dalam pesawat itu hanya ada dua kru pesawat terdiri dari pilot dan kopilot. Dan juga dari kejadian yang terjadi tadi pagi ini, pilot dinyatakan meninggal dunia sementara, kopilot dinyatakan atau mengalami luka-luka sehingga saat ini masih mendapat perawatan di puskes Masjilaga. Sementara itu, hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Puncak bersama dengan pihak bandara sementara berupaya untuk melakukan evakuasi kedua korban menuju Timika. Ada informasi yang kami dapatkan juga bahwa hingga saat ini pesawat tersebut masih berada di landasan dan juga belum dipindahkan. Inilah yang menyebabkan hingga saat ini proses evakuasi terhadap korban belum dilaksanakan. Dan untuk penerbangan sendiri memang sejak kecelakaan yang terjadi tadi pagi, aktivitas bandara ditutup sementara hingga proses evakuasi atau pesawat ini bisa dievakuasi dari landasan. Baik, jadi kondisi bandara saat ini belum normal, pasti evakuasi yang juga masih belum dilakukan nanti akan kembali dibuka saat evakuasi selesai. Terima kasih banyak, Findi Ragmini melaporkan langsung kondisi dari Cayapura, Papua. Terima kasih.